Halo guys, ketemu lagi di kanal youtube kelas canggih kopi Diri Journey Hari ini Jumat, tanggal 23 Agustus Kita akan masuk ke menu di kanal Diri Journey yang baru Yaitu hashtag baca artikel Kali ini tentang dua mobil keluarga Saya kan, mungkin bisa jadi panduan bagi calon konsumen Yang inginkan kendaraan keluarga yang lapang Dengan harga yang relatif terjangkau Karena kisaranya di bawah 200 juta guys Di dua mobil keluarga yang dibahas di artikel ini adalah Mobil keluarga yang lapang Bukan dari brand yang betul-betul populer di Indonesia Tapi secara kualitas produk Berdasarkan hasil operasi Diri Journey adalah Mobil keluarga yang berdolong premium Oke, kita masuk ke artikel Jadi, dasar artikel ini sebenarnya sederhana ketika Rabu 21 Agustus 2019 Diri Journey melintasi kawasan 40 dan ketemu Dengan dua berturut-turut mobil ini beringat Tak kenalan atau mungkin orang lain yang kebetulan satu jalur Mobil itu adalah Mazda 8 Dan mobil kedua adalah Chevrolet Orlando Dan, kayak menarik nih Makanya, kemudian Setibanya di rumah Diri Journey melakukan Riset kecil-kecilan Riset kelas cangkir kopi seperti biasa Tentang berapa sih pasaran Kedua mobil ini Di pursa mobil bekas Dan, kira-kira lebih apa sih Spesifikasi dari kedua mobil ini Ini plus apa yang harus diperhatikan Ketika jalan konsumen ingin Membeli salah satu dari kedua model kendaraan keluarga ini Mengapa menarik? Karena, dipasang mobil bekas ini Kedua mobil yang keluaran tahun 2012 ini Berarti sekitar 7 tahun lalu Itu nilai depresiasi atau penurunan harganya itu lumayan tajam guys Jadi, kalau emas delapan itu Pasarannya itu Depresiasinya itu turunnya sekitar 65-70% Bahkan, mungkin lebih Harga barunya itu tahun 2012 Sekitar 500 jutaan Dan, sekarang itu harga bukanya di pasar mobil bekas itu Di sekitar 170-an juta Nah, sementara Chevrolet Orlando Yang 2012 itu pasarannya di sekitar 316-an juta Itu sekarang harga bukanya di 130 juta guys Jadi, harganya itu Kurang lebih sama dengan mobil LCGC Atau KB2H yang ada di Indonesia saat ini Mazda 8 ini Sendiri sudah dihentikan produksinya oleh pihak Mazda Tapi, secara spesifikasi mobil Ini benar-benar mobil yang Bisa dibilang mobil yang premium Beberapa kali Dirigion yang merasakan impresi mobil Mazda Itu kinerja kaki-kakinya Kalau dipakai keluar kota itu rigit banget guys Jadi, kalau Anda senang berkendara atau fun to drive Mobil keluarga ini Pas untuk jadikan pilihan Plus, juga fitur-fitur yang Membekalinya itu Terhitung berlimpah Baik fitur untuk hiburan Ataupun fitur keamanannya Untuk spesifikasi mesinnya ini Mobil keluarga dengan Tiga baris kursi dan tujuh orang Membang dewasa ini Dibekali dengan mesin 2300 cc Dan transmisi otomatis Lima percepatan yang disalurkan Ke roda depan Jadi, ini front-wheel drive guys Untuk tenaga yang dihasilkan Anda bisa lihat disini Begitu pula juga torsi puncaknya Oke, udah kelihatan? Nah, kalau untuk ukuran dimensi panjang Lebar, tinggi dan jarang antara sumber roda itu Anda bisa lihat juga disini Oke, kelihatan kan ya? Sip Ayo kita lanjut lagi Beberapa indikator menunjukkan bahwa Masda 8 ini adalah mobil keluarga yang Kelas premium atau kelas mewah Itu ada pada Di antaranya Fitur sunproof guys Terus yang kedua adalah Akses ke pintu Ke baris kedua Yang sangat mudah karena Kedua pintu di baris kedua itu Elektrik guys Dan bukanya itu Lapang, lumayan lebar Sehingga akses untuk luar masuk ke naran Itu sangat mudah Pintu biasanya elektriknya itu Bisa membuka sampai 785 mm guys Jadi, Anda bisa bayangkan Mobil ini benar-benar Untuk ukuran mobil sekelasnya ini Benar-benar sangat nyaman Dan mudah untuk masuk Dan tidak hanya fun to drive Mobil ini pun cocok untuk Jadi mobil penumpang Jadi, Anda yang di baris kedua Itu bisa merasakan kebenaran Captain seat Dan ada juga sandaran kakinya guys Jadi, ketika Anda berkendara Jauh, keluar kota Dan butuh Kenyamanan Duduk di baris kedua Ini sangat nyaman Tidak ada keluhan Yang diri jurni dapatkan Secara krusial pada Data mobil ini Yang beredar di Jagat Maya Mungkin hal yang harus diperhatikan adalah Karena usianya sudah 7 tahun Sebaiknya memang Dicek lagi Kondisi bodinya Apakah penentang belakang atau aman Kinerja kaki-kakinya Mesinnya Entah Anda bawa ke Bengkel resmi Atau bengkel yang Anda percaya Itu bisa jadikan Opsional buat Anda juga Atau pilihan Untuk mengecek Kondisi kendaraan Yang Anda akan beli Sebelum transaksi itu terjadi Plus yang harus diperhatikan lainnya adalah Pajak kendaraan yang Pertahunya itu sekitar 6 jutaan rupiah guys Nah bagaimana dengan Chevrolet Orlando Yang harganya itu Bisa dibilang lebih rendah dari Mobilan C-GC sekelas Toyota Aja dan Dasu Sigrat Jadi ini menarik Dan mesinnya sudah dilengkapi Dengan mesin 1.800 cc Dengan transmisi Otomatis Sektorik 6 percepatan guys Jadi bisa dibayangkan Untuk efisiensi Bahan-bahannya Banyak-banyak di kendaraan Untuk dimensinya Sedikit lebih Kecil dibanding Mazda 8 Tapi berarti Mobil ini Kecil Ini mobil Keluarga yang terhitung 8 Anda bisa lihat Pemensinya disini Sementara Tenaga puncaknya Anda bisa lihat disini Dan torsi maksimalnya Juga Anda bisa lihat disini Oke Untuk kualitas Kualitas kandaranya Ini sendiri Itu tidak perlu Dilonggungan lagi Karena Euro NCAP di Eropa Itu memberikan rating 5 bintang guys 5 star Jadi itu berarti Penilaian tertinggi Yang dilakukan oleh Euro NCAP terhadap Kendaraan mobil keluarga Dari Chevrolet Satwin Yang perlu diperhatikan Itu ada beberapa hal Dari berdasarkan Hasil observasi Karena usia kendaraan Sudah di atas 5 tahun Tepatnya 7 tahun Di tahun 2019 ini Hal yang perlu diperhatikan Pertama itu adalah Sistem pendingan mesin Yang mungkin Sudah melihat Dan bermasalah Setelah 5 tahun Pengelakiat Yang kedua adalah Kinerja kaki-kaki Yang ada Seperti Nah 2 hal ini Yang menjadi faktor krusial Yang diri jurni temukan Dan sebaiknya Ketika Anda berminat Untuk membeli kendaraan ini Anda bisa membuat teknisi Kepercayaan Atau membawanya ke Bengkel Apa Kepercayaan Anda Untuk Memastikan Anda telah melakukan Transaksi Kendaraan yang tepat Kurang lebih itu guys Oke Kurang lebih Itu informasi sederhana Di Vlog Di region yang kali ini Semoga ada manfaatnya Jangan lupa untuk Like Comment Share Informasi ini Jika berguna Buat Anda Share ke teman-teman Atau kenalan Anda Dan jika Anda perkenal Silahkan subscribe Dan Nyalakan Lonceng notifikasinya Sehingga Anda bisa mendapatkan Vlog-vlog Kelas Cangkir Kopi Berikutnya Di kanal Youtube Diri Journey guys Oke Itu aja dulu Sementara Sampai ketemu lagi Di vlog Diri Journey Berikutnya guys Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi